Intro Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya virus corona membuat tim gugus tugas harus bekerja ekstra menghimbau warga agar tidak kerumah-rumah terkecuali urusan yang sangat penting. Polres Batubara juga memerintahkan pengusaha hiburan untuk menutup usahanya sampai situasi aman terkendali. Tidak hanya kafe dan karaoke, petugas kepolisian menggeruduk warung tuak yang masih banyak beroperasi dan tidak mengindahkan imbauan dari kapolri dan pemerintah. Menurut Kapolres Batubara, AKBP Ihwan Lubis, saat ini pihaknya masih sebatas memberi imbauan. Apabila imbauan tidak diindahkan, maka petugas akan mengambil langkah penindakan dan sanksi pidana. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Masa akan kegiatan mengecekan kepada teman-teman hiburan, APKP, tempat berhubungnya masyarakat untuk menganjuti sesuai amanat Pak Kapolri dan institusi pemerintah. Yang mana sekarang ini kita saling menjaga dan menjaga diri kita dan masyarakat untuk terhindar dari pengembaran kursus corona ini. Jadi ini rutin kita lakukan supaya masyarakat tidak melakukan kegiatan berkumpul-kumpul lagi, baik di kafe, di restoran, di tempat-tempat kuburan lainnya. Kalau nanti ada yang membandar atau tidak ada tindakan represif dari pihak kepolisian? Kita imbau, kalau tidak ada nanti kita kenakan salah satu hukum pidana. Untuk yang punya hajatan ini kan masih banyak lagi muslim hajatan, apa tinggalkan dari pihak kepolisian? Tetap kita melakukan imbauan supaya mengundurkan niat hajatannya. Terima kasih telah menonton!